Oke selamat sore teman-teman semuanya kita berjumpa lagi ya sore ini Aktifitas kita masih melakukan pemupukan Ini seperti yang kemarin tapi ini sekarang sudah mau selesai ya Nah nih kita lagi ini yang terakhir ya di samping rumah Jadi setelah selesai ini kita mau buat dulu pupuk kocor Nah ini Jadi pupuk kocor ini sudah kita sudah matang ya ini sudah hampir 2 bulan Yang lainnya ada beberapa drum yang sudah kita pakai Jadi yang kita lakukan sekarang adalah memindahkan ampas yang ada di dalam drum ini Karena yang kita gunakan nanti airnya ini seperti ini Mantap Sini yang kita ambil nutrisinya ya Jadi ampas ini nanti kita Daur ulang alias kocor ulang ya Ini di bawahnya ini air kira-kira Dari atas ada 2 jengkal ampasnya setebal ini Ini dari sini ke bawah itu air semua Jadi yang mau kita pindahin itu ampasnya nanti kita pindahin ampasnya Kayak dari drum ini Kayak drum kosong yang ada disini Oke kita lihat saja prosesnya Ini juga untuk pertumbuhannya Bagus Karena belum Bagus untuk pemberian air ke tanaman Kalau sudah lancar airnya pasti lebih mantap lagi pertumbuhannya Nah ini nih Pertumbuhan di musim panas nih ya Jadi Keunggulan dari durian musangking itu sangat Bagus Dia masih bisa bertahan pada saat Musim panas ya Bahkan ada tunas-tunas baru yang dihasilkannya lagi Nah kita mau memindahkan ampasnya kita gunakan cangkul Kalau aromanya jangan ditanya lagi ya teman-teman Manyos banget Jadi ini Sudah kita videokan yang waktu Pembuatan pupuk kocor ini Jadi ini adalah kotoran Kambing ya Bohek kambing Kita campur dengan Gula ya Gula Merah Atau gula pasir juga bisa Bukurnya 1 kg Sebagai Makanan Bakteri yang ada di dalam M4 Jadi kita gunakan M4 Untuk Akaran Satu Drum Seperti ini Kita gunakan M4 nya Setengah botol Setengah botol dari Akuran Publiknya Nah ini sudah Kelihatan Airnya sudah Ada Seperti ini Nah ini yang akan Kita gunakan Ini Airnya ya Nutrisinya Akan kita campur lagi dengan Air ya Jadi sebelum kita aplikasikan Nanti kita tambahin Air lagi Baru kita Siramkan ke tanaman Nah untuk ampas yang ini Nanti kita mau Kocor lagi Karena Ternyata masih bisa Digunakan Karena masih ada Berak kambing Yang masih bulat Ini Seperti ini Oke ini sudah Selesai Sehingga kita Ambil yang masih Selam Masih Sibulat Tapi sebenarnya ini Sudah tidak Keras lagi Seperti Dari Kandangnya Sudah Sudah Leluk banget Tidak asli lagi Nani Jadi ampasnya itu Mengapung semua ya Jadi untuk di dasar drumnya sudah kosong Semua itu air Jadi ini persiapan Untuk Kalau selesai Kita pupuk Seperti pupuk yang Kemarin kita Buat di Lihat di video sebelumnya Kalau Seperti itu Kalau sudah selesai Nanti Kita Pupuk Pupuk pocor ini Oke yang di tengah sudah Selesai Sekarang di sebelahnya Lagi Selamat menikmati 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 dalamnya dalamnya selamat menikmati 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 dengan air di dalam jirgen tersebut dan sebelum disiram ke tanaman itu kita membuat lubang ya empat lubang di area pohon tanaman dengan jarak lubang dari pohon tanaman itu 20 cm dengan jumlah lubang ada empat lubang ya oke kita coba lihat langsung ke sana ya Oke kita coba lihat cara untuk mengaplikasikan pupuk kocor ke ini adalah jenis durian montong kita coba lihat disini contohnya penuh lubang ini jadi empat lubang ya disini alat yang kita gunakan linggis ya tapi kalau sahabat punya alat yang lain juga boleh kayu diruncing lubangnya menggunakan kayu yang diruncing ya bisa yang penting ada lubang untuk tempat pupuk kocornya gitu ya nah ini sudah selesai ya ini adalah jenis jeruk nipis nah lebih dekat supaya lebih jelas ya nah ini cara kita mengaplikasikan pupuknya seperti ini jadi lubang yang tadi kita buat itu tujuannya kita memasukkan pupuk kocor ke dalam lubang yang kita buat tadi ya nah ini cara kita melakukan pupukan menggunakan pupuk kocor di sini jadi setiap tanaman dalam setiap tanaman itu eh mendapatkan 1 liter ya 1 liter pupuk kocor untuk satu tanaman nah karena eh dia dicampur dengan air makanya cepat meresap ya ke akar tanaman jadi cepat juga untuk merangsang pertumbuhan tanaman lah tujuan kita untuk memakai pupuk kocor oke sahabat semuanya kita disini saling belajar jadi eh mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar dan juga mungkin teman-teman ingin membagikan sesuatu yang baru atau sesuatu yang menarik yang mungkin sahabat-sahabat punya ya bisa berkomentar di kolom komentar untuk membagikan kepada kami dan mungkin bisa berguna buat teman-teman kita yang lain yang lagi ingin dan lagi berniat untuk melakukan penanaman untuk tanaman durian ya dan dari kami salam dari kami asaka farm terima kasih untuk waktu anda sudah sehingga di channel kami dan terima kasih selamat beraktifitas kembali selamat menikmati oke jadi sampai disini dulu ya teman-teman untuk video hari ini nanti kita berjumpa lagi di video berikutnya terima kasih dan sampai berjumpa kembali